hai 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 semuanya Assalamualaikum Oke langsung aja disini kalian tambah proyek baru kemudian kalian download video-video kayak gini yang aku sediain di kolom deskripsi ya terus kalau udah disini kalian klik pisukan audio terus kalian klik yang tambah audio kemudian pilih di ekstrak kalian ekstrak dari video yang kalian download tadi contohnya kayak gini kalau udah selanjutnya kalian tinggal geser ke awal sampai mentok selanjutnya kalian klik audionya terus pilih yang gabungkan pemotongan kemudian kalian pasiin sesuai hit yang ada di atas ya jadi contohnya kalian tinggal sejajarin aja kayak gini terus kalian klik yang tambah irama ini kemudian kalian geser lagi terus kalian klik tambah jadi kalian tinggal lurusin aja sama yang di atas ya nah kalau udah kalian bisa denger lagi apakah ketukannya udah sama atau belum oke kalau udah selanjutnya kalian klik centang terus disini kalian geser lagi ke awal klik tambah kalian tambah mentahan yang aku sedih di deskripsi yang kayak gini ya oke setelah itu jangan lupa ya di bawah sini kalian pilih yang format pilih yang 9 banding 16 selanjutnya kalian hapus ini nah setelah itu untuk video ini kalian potong dari yang bit pertama ya kalian klik bagi terus pilih hapus selanjutnya disini kalian klik tambah terus kalian tinggal masukin foto disini aku pakai dua foto contohnya ini terus kalian tinggal pasin dulu ke layar kayak gini oke selanjutnya ini kalian sampai foto yang pertama itu sampai dibit kelima ya Nah satu dua tiga empat lima yang berikutnya juga sama sampai dibit yang kelima satu dua tiga empat lima oke setelah itu kita ke foto yang pertama dulu untuk fotonya pertama kalian geser ke awal foto nah terus foto ini kalian putar ke kanan kalian kasih aja dua derajat ya Nah terus kalian perhatikan fotonya untuk sudutnya tuh kayak gitu ya jadi ya oke kalian putar kayak gitu selanjutnya kalian tambahkan bit lagi di eh tambahkan k-frame di bit yang berikutnya tambah selanjutnya kalian ke awal terus kayak gini ya Oh my god tadi aku lupa nambahin bit ya ya akan tambahin bit kayak gitu kalau udah ke selanjutnya ke selanjutnya kalian ke awal kayak gini kira-kira terus kalian fotonya tuh balik ke putar ke kiri dengan kemiringan yang sama minus dua derajat oke nah terus kalian geser lagi kayak gitu ya terus terus kalian putar lagi ke kiri minus dua derajat Oke disini aku besarin dulu putar ke kiri pokoknya ya nah kalau udah kayak gini selanjutnya kalian ke keyframe yang kita tambah tadi tuh terus di sampingnya itu kita kita tambahkan lagi 2 keyframe kanan dan kirinya kemudian yang tengah itu kita hapus terus yang andua ini lagi kita tambahkan lagi kanan dan kirinya kemudian yang tengahnya tuh dihapus kanan dan kiri yang tengahnya dihapus nah sama untuk yang ini juga kalian tambahkan di kanan dan kirinya terus yang tengahnya dihapus terus diantara dua keyframe yang ditambahkan tadi tambahkan lagi kanan dan kirinya yang tengahnya dihapus oke jadi caranya kayak gitu ya Nah kalau udah kalian ke bit yang pertama terus disini kan pilih yang efek kemudian playfek video pilih yang bagian dasar lalu pilih yang guncang nah kalian pilih yang guncang terus kalian kecilin kayak gini kemudian kan sesuaikan Oke disini aku kecepatannya 15 dan intensitasnya nah kalau udah selanjutnya di bit berikutnya tambahkan efek video lagi pilih yang dasar lalu yang cernyata nah terus kalian tinggal salin tapi dilengkahi eh kayak selang-selang gitu ya nah selanjutnya kalian klik foto yang kedua terus kalian api aja salin kemudian untuk foto yang ini kalian klik terus kalian pilih di bawah sini itu yang namanya ganti terus kalian klik yang stop video pilih yang warna hitam nah kalau udah kalian klik foto yang hasil salinan tadi kemudian di bawah sini kalian cari yang ganti coverlay nah terus kalian tinggal bawa ke sini kemudian kalian klik akan ubah durasinya kira-kira 1,7 kalau udah kalian pilih yang animasi pilih yang combo lalu pilih yang kalau udah di sini ini fotonya kalian cari titik dia pas gini ya nah yang ini kalian tambah keyframe terus kalian geser sejajarin sama bit yang di atas ini ya nah terus kalian tambah lagi keyframe di bit keduanya itu kalau udah kalian geser geser kayak gini terus kalian tambah keyframe lagi kemudian di bawah sini geser ke kiri cari yang namanya opasitas kalau udah dapat di nolin nah selanjutnya yang ini juga sebelum keyframe yang ini kalian tambah lagi oh ya sorry ya kalian tambah lagi keyframe lalu opasitasnya di nolin lagi nah kayak nah selanjutnya kalian bisa selain lagi fotonya terus kalian kayak giniin nah disini kita bisa hapus dulu ya keyframe nya kalian hapus lagi dulu terus posisinya kalian ubah lagi nah kira-kira 1,1 dulu terus kalian pilih namanya animasi pilih yang combo pilih yang perbesar dan pantulkan terus kalian tinggal cari titik dia ngembang kayak gini guys nah yang bagian sini kalian klik tambah terus sejajarin sama yang bit di atas ini sejajarin keyframe nya nah terus di belakangnya kalian tambah lagi nah terus kalian sama kayak tadi di samping kanannya kalian tambah keyframe lalu pilih yang opasitas terus di nolin nah sorry ya tambah keyframe opasitas di nolin nah untuk kayak gini juga sama jangan lupa tambah keyframe ya guys oke jadi caranya kayak gitu ya jadi untuk dua bit ini aku percepat aja oke setelah selesai itu kalian ke bit yang pertama lagi kalian pilih yang namanya epek lalu kalian tambahin efek guncang lagi nah kalian bisa klik kalian bisa salin dari foto yang pertama tadi aja terus kalian tinggal kasih lagi nah selanjutnya kalian tambahin lagi efek cermin ini kan bisa salin dari video sebelumnya lagi terus di selang kelingin lagi ya nah selanjutnya untuk yang berikutnya kalian salin lagi foto yang pertama ini kalian salin terus kalian bawa nah kalian bawa di setelah yang jidak-jidak kenyal gitu ya jadi ini oke di sini kan bisa atur lagi sesuai dengan bit kelima ya kayak gini setelah itu kalian hapus lagi akan hapus dulu keyframe nya oke jadi untuk foto yang ini sebenarnya sama aja kayak foto yang pertama tadi jadi pertama kan ke awal dulu ke awal sini ya nah foto nya itu jangan lupa kalian miringin ke kanan itu dengan 2 derajat kalian miringin ke kanan 2 derajat ya terus kalian tambahkan keyframe kalau udah di setiap bitnya itu kalian tambahkan aja keyframe nah selanjutnya kalian geser ke keyframe di samping keyframe pertama akan geser fotonya terus kalian petar ke kiri 2 derajat ini 2 derajat ya jadi ini kayak di selang-seling gitu nah bit berikutnya sampai terakhir itu sama di samping bit yang eh samping keyframe yang pertama ini sebab kalian akan geser dikit terus fotonya kalian petar lagi ke kiri dengan 2 derajat jadi kayak yang sebelumnya kan ke kanan terus ke kiri jadi kayak gitu ya nah kalau udah sama kayak yang sebelumnya kalian tinggal tambahkan 2 keyframe lagi di keyframe yang ini kalian tambahkan 2 kanan dan kirinya terus yang tengahnya di hapus nah kemudian kalian tambahkan lagi kanan dan ya sorry kanan dan kirinya nah terus kan hapus lagi yang kanan oke nah jadi caranya kayak gitu ya sampai dengan bit terakhir oke nah selanjutnya kalian tinggal klik foto yang ini eh sorry kan klik efek lagi kemudian kalian salinin efek yang goncang dari foto yang sebelumnya kalian pasin kalau udah kalian salinin lagi yang efek cermin teman-teman teman-teman kalian bawa lagi ke sini nah ini di selang-selinin ya oke untuk yang foto berikutnya itu tinggal salin kalian buat seperti video yang kenyal tadi ya jadi disini aku percepat aja karena sebenarnya sama aja oke selanjutnya jangan lupa kalau udah kalian ngedit kantor kayak gini selanjutnya kalian pilih yang efek lagi yang untuk yang pertama kalian salinin efek goncang kayak gini terus kalian tinggal salin efek yang dasar lagi nah jadi efek dasarnya sampai sini aja selanjutnya kalian tinggal geser ke awal sini terus pilih efek kemudian pilih efek video pilih yang bagian retro lalu pilih yang cahaya retro kemudian disini kalian klik yang sesuaikan lalu intensitasnya kalian kurangin jadi 10 filternya disini kalian kurangin jadi 40 aja dan merantahnya disini tetap 60 terus kalian tinggal panjangin sampai ke akhir kalau udah kalian klik yang objek lalu pilih semua kalau udah kalian tinggal tambahkan efek warna putih tinggal klik yang tambah overlay lalu kalian pilih yang video stock pilih yang warna putih kemudian kalian tinggal putar 90 derajat kalau udah kalian tinggal salin ke semua bitnya contohnya kayak ada di layar terus kalian pilih yang gabungkan pilih yang overlay kemudian disini kalian bisa kurangin jadi 65 terus kalian pilih yang animasi pilih yang keluar pilih yang pedar keluar kemudian kalian tinggal salin ke sepanjang bitnya ya nah jadi untuk durasi dari overlaynya itu sendiri adalah kayak setengah gini misalkan ini perantara bit jadi overlaynya itu hanya kayak sampai setengah ya setelah itu kalian klik yang efek terus pas bagian yang video yang terakhir apa yang jerak jeruk ginyal itu kalian klik yang cermin ini kan yang ini kan yang gundzang ya jadi ini yang cermin itu kalian klik objek lalu kalian pilih yang overlay ini jadi kalian pilih overlay putih itu ya sama kalian klik terus pilih objek pilih yang ini jadi itu untuk video yang foto yang pakai jerak jeruk kenyal ya jadi kalian klik yang cermin Terus pilih objek kemudian pilih yang kedua dari belakang kayak gini oke jadi segitu aja tutorialnya dan hasilnya kayak gini ya 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 ya